Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya, Syifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga Kutai Barat merayakan hut kemerdekaan dengan membentangkan bendarah merah putih berukuran 45 x 35 meter. Warga di berbagai daerah di Kaltim masih menggelar lomba memperingati hut kemerdekaan. Intro Kebakaran lahan membuat panik warga Mugirjo Samarinda. Intro Bendera merah putih berukuran 45 x 35 meter atau 1575 meter persegi inilah yang dibentangkan di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat. Sementara pengibarnya adalah polisi, tentara dan warga setempat. Intro Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusmayan menyatakan, tujuan pengibaran ini adalah untuk menjaga semangat kebersamaan antara warga dan petugas. Kegiatan ini sekaligus menyadarkan semua kalangan bahwa mempertahankan dan membela merah putih menjadi kewajiban seluruh anak bangsa. Intro Itu bendera luasnya atau panjang lebarnya 45 meter dan lebarnya 35. Ini melambangkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Dan bendera ini harus kita jaga dengan cara kita betangkan, kita sama-sama memegang erat, jangan sampai bendera ini lepas. Itu maknanya bahwa kita harus menjaga lambang negara kita itu, jangan sampai suatu saat bendera ini kita tidak hargai. Karena itu dengan semangat, kebersamaan, baik dari TNI, ORI, masyarakat, usuk orang-orang pindah, memegang besar bendera itu, bendera besar yang ukurannya 45 ke 35. Intro Warga yang baru pertama merasakan aktivitas itu mengaku terharu. Mereka menilai ini sesuatu yang berbeda. Saya hari ini sangat luar biasa karena merampung para pemuda budi untuk semangat kemerdekaan dan cinta tanah air. Untuknya di bangsa Indonesia. Tadi bendera yang dikibarkan besar enggak? Besar banget. Oke, makasih ya. Kamu dari mana ini? Saya dari jam 11. Intro Usai membentangkan bendera, para peserta bersama-sama mengikuti jalan santai dan senam pagi. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Lomba Dayung untuk memeriahkan hut kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia ini berlangsung di Sungai Mahakam Samarinda. Tercatat 12 perahu yang meramaikan lomba tersebut. Komandan Kodim 0901 Samarinda, Kolonel CZI Eko Supri Setiawan menyatakan, peserta lomba berasal dari berbagai kawasan. Agar bisa digelar dalam tempo satu hari, maka metode perlombaannya menganut sistem gugur. Teknisnya hari ini ada tiga gelombang penyisihan, dimana sekali penyisihan itu satu pemenang. Setelah didapatkan tiga pemenang, setiap gelombangnya akan dilombangkan final. Akan ditemukan juara satu, dua, dan dua tiga. Apakah ini rencana akan jadi agenda tahunan atau bagaimana, Komandan? Mudah-mudahan kita lihat atas siasat masyarakat cukup banyak. Jadi pemain juga gregetnya ada, igernya ada, saya semangat. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi agenda tahunan. Warga menyatakan sangat menyukainya karena terlihat seru dan menarik. Warga meminta agar lomba seperti ini bisa digelar setiap tahun. Bagaimana tangkapan Ibu terkait lomba perahu panjang ini, Ibu? Pokoknya tahun depan mulai lagi dah, Pak. Bikin seru lagi tahun depan, Pak. Maka ini seru. Seru ya? Ada anaknya, Ibu, di situ, Ipar. Ipar. Iya. Harapannya apa ini, Ibu, ke depannya? Semoga selalu makin jaya, merdeka, Ibu. Sudah sering nonton di sini, Ibu, atau gimana? Baru kali ini, karena baru kali ini Ipar tanding juga. Peserta menyatakan tantangan terberat adalah arus sungai yang deras. Meski begitu, mereka sangat menyukai karena lomba semacam ini penuh tantangan. Dayung, Pak. Lomba dayung, ya? Iya, Pak. Berapa tim yang turun atau berapa personil? 14. 14 personil, ya? Iya, Pak. Selama mengikuti kegiatan lomba dayung, pelatihannya berapa lama? Satu minggu, Pak. Satu minggu, ya? Siap. Ada kesulitan nggak saat lomba tadi? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Tidak ada kesulitan tadi, ya? Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Terus bagaimana prosesnya tadi? Ya, lumayan bekerja keras, Pak. Oh, betul, ya? Ya, melawan arus. Melawan arus, ya? Jadi arusnya cukup kuat? Kuat. Untuk menambah semangat, Panitia menyiapkan sejumlah hadiah dan piala bagi pemenang lomba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah suasana yang dihadapi relawan atau petugas medis saat memberi pertolongan kepada korban kecelakaan. Mereka harus tetap bersabar agar korban dapat tertolong. Situasi tersebut bukanlah kejadian sesungguhnya, namun hanya simulasi saat relawan mengikuti lomba penanganan kecelakaan yang digelar di Balikpapan. Kepala kantor pencarian dan pertolongan kelas 1A Balikpapan, Melkianus Kota menyatakan lomba ini untuk meningkatkan kemampuan sekaligus kesiap siagaan relawan. Mereka harus sigap karena kota ini kini menjadi penyangga ibu kota negara Nusantara. Kota Balikpapan sebagai ibu kota penyangga, kehen, untuk itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di kota Balikpapan. Kami sebagai kegiatan ini, lomba ini, kami fokus untuk apabila ada penanganan-penangan kecelakaan-kecelakaan di daya rakyat, ini merupakan hal yang utama. Ini baru pertama kali di kota Balikpapan, terutama khususnya di relawan kota Balikpapan. Untuk itu antusias dan partisipasi dari relawan semuanya sangat sempat luar biasa. Kami mungkin berwakili Basarnas mengucapkan terima kasih dan penghargaan untuk panitia dan rekan-rekan yang lain, serta relawan yang ada di kota Balikpapan. Relawan peserta lomba menyatakan mereka memahami teknik evakuasi korban kecelakaan karena sudah diberi pembekalan. Pembekalan peserta lomba menyatakan mereka memahami teknik evakuasi korban kebanyakan kebanyakan kecelakaan-kecelakaan. Sebelum itu kita menghadapi ada lomba ini, kita ada pembekalan dari pembina kami dan atau enggak kami dari Besarnas. Dan itu juga pembekalan dari kami untuk mengevakuasi potongan pertama di saat kecelakaan. Sebelum kita mengevakuasi, eh sebelum ambulan data kita mengevakuasi pertama dulu. Melihat antusiasme peserta, lomba VAR atau Vehicle Accident Rescue atau pertolongan pertama pada kecelakaan direncanakan digelar sekali dalam setahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih.